Punya aku tuh kayak itu loh Macet Itu ya untuk solusi awal Solusi sekarangnya Posisi udah kayak gitu Jih, permasalahan ini kan Ngetem Karena benih sendiri Belum tau kualitasnya Saya sendiri kan gak tau Itu kualitas benih itu segitu apa Aku baru agak diomongi pak Lontan ya karno Sorry nanti Kayaknya sebelumnya Tapi kayak lu Kamen rano gambarnya Kalau yang ngekon nanti kan Klo mati cepat Ini cepat anu ya Cepat ketel itu mana yang bantunnya Anu ngejirram Ini bantunnya kayaknya Jirram Gajar anu petani mana apa Pecapat pecapat Pecawi pecawi Apa-apa yang repot itu tani Tani batut banget Itu anu senyong Ya Pondasi Pondasi ini tandang Pondasi ini Pondasi ini Pondasi ini Pondasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kalian semua Pagi ini saya ada di Pulau Progo Desa Punti pak Desa Panjatan Desa Panjatan Kecamatan 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 Lendah Kecamatan Lendah Kabupaten Pulau Progo Pondasi ini Pak Pairi Ini sedang ada di Lahan Pak Pairi Ini tanaman Varietas apa pak Varietas tajuk HST 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 22 Kendala Teng Riki Apa pak Punya kutu kayak itu Macet Gitu Itu untuk Solusi awal Solusi sekarangnya Posisi udah kayak gitu Ini Permasalahannya kan Ngetan Saya jelas Karena benih sendiri Belum tahu kualitasnya Pak Pairi Saya sendiri kan gak tahu Pak Pairi gak tahu Itu kualitas benih itu seperti apa Karena sering saya bilang Kunci Sukses Tanam bawang merah itu Ada dua Ada di olah lahan Dan Demikian berkualitas Itu satu Permasalahannya yang kedua Tadi Bapak bilang Tanam cepat-cepat Sehabis Tanam badi Bisa jadi Itu batang badi Mengeluarkan gas Di saat tanaman kita itu Mulai tumbuh Jadi Akar akan tetap terganggu Dan yang ketiga Karena Maka Maka Obat rumput Itu Apapun alasannya Obat rumput Akan tetap ada imbasnya Sedikit trik Kalau pakai obat rumput Kalau Sehabis Kita spray Topsoil Itu Langsung kita siram Seumpama Kalau sudah tumbuh Ini Terus disemprot pakai E4 atau apa tadi Itu Tidak bisa E4 itu Lebih bagus Sebelum Sebelum Dan kita Buat kompos Seperti Kita Ngomposkan Apa itu Kotoran Kotoran Sapi Bukandana Itu Lebih bagus Karena Kalau kita pakai 4 di lahan Sudah ada tanaman Di saat Ada pengomposan Ada Itu Uap Panasnya Ditakutkan Akan Mengganggu Pada akar tanaman Tanaman bawang merah Di tahun yang lalu saja sama sekarang itu sudah beda caranya Apalagi kalau kita itu mengikuti cara orang-orang dulu Buku saja itu perlu di update Jadi setiap tahun tanaman bawang merah itu akan muncul masalah yang berbeda-beda Jadi bener-bener petani itu harus update Harus update Karena beda permasalahan tahun yang kemarin permasalahan apa sekarang permasalahannya Permasalahannya apa itu pasti bukan Tapi saya datang kesini memang pengen lihat-lihat saja Enggak kok ngasih jawaban enggak kemakin lihat Kalau seperti ini saya anggap ini bagus Ini bagus ya Ini bagus Karena agro klimat juga beda dengan sana Kalau di tempat saya bikin guru Itu got itu sampai segini Tapi disini got cukup sekian Sudah bisa Kalau kemarau tinggi mah nganungkan disini Airnya enggak bisa Kalau tanahnya saya yakin Tanah sini sangat baik Tanah ini Tapi Karena efek petani ke susu tadi ya Iya Kejar waktu Kejar waktu Kejar waktu Jadi habis tanami padi langsung dikultifator Langsung di tanahnya Iya orang Ambil padinya sekarang Besok udah dipotong pangkas dulu Iya Jadi pangkas langsung dikultifator Iya langsung ke laktor Langsung ke laktor langsung di tanah Iya Berarti permasalahannya di olah lahan ya Permasalahannya menurut saya tetap di olah lahan Minimal berapa hari itu ada di istilahnya Bajak sampai Olahan itu Kalau saya pribadi Pak ya Itu satu minggu Kita Kita kultifator Kalau memang kita enggak pakai kompos Enggak pakai apa Kita kultifator Habis kultifator Kita biarkan gasnya keluar dulu Tanah kita olah Nanti itu akan Keluar gasnya akan keluar Kita biarkan dulu Dalam waktu satu minggu Setelah satu minggu Dengan mau pakai apa dulu Katakan Mau dikasih Kompos Kompos ditebar Setelah kompos ditebar Kalau cara buju nekura atau ngancuk Namanya undur-undur ya Mas Dipaculi mundur Kayak gak ngerti gitu Kebruk Kebruk Diratakan Habis itu satu minggu Dibiarkan satu minggu Setelah kompos itu tercampur Jika kita mau pakai wubur dasaran Kita pakai wubur dasaran Tiga hari sebelum malam Sisi ini ketinggalan Di sini kan Maksudnya temaru juga Gitu pak Ini jadi istilahnya Traktor Paling tiga empat hari Udah Langsung Ketinggalan jauh Oh tinggalan jauh Oh tinggalan jauh Kemaruh juga Tinggalan jauh Perbandingannya seperti ini Ketinggalan jauh Kalau sekarang Tanaman Kalau tanamannya macet Kan akan lebih susah lah Iya Oh Saya berpikirnya seperti ini pak Dengan bapak siapa tuh? Bapak Peluntung Bapak Peluntung Saya berpikirnya seperti ini Jika kita olahlahannya asal-asalan Terus tanaman kita itu akan ada masalah Perugian akan ada di kita Satu Karena benih bawang merah Mahal Itu pasti Perawatan bawang merah Tidak butuh dana yang sedikit Jika kita sudah Menggeluti Sudah habis tanam Pasti kita itu akan Beli semua obat Untuk Mengingatkan talaman kita Itu pasti Jadi Menurut saya Olahlahannya asal-asalan Tetap kurang bagus Ya Enggak Enggak mengguri Kita diskusi bareng Tidak 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 Orang pada panen Geraya sudah muncul Kalau Seri Kayangan Berarti munculnya Karena kita ketinggalan Iya Ya Itulah pentingnya tanam sampah Jadi orang sini Buru-buru tanam semuanya ikut buru-buru ya Pak Iya Itu Karena risikonya jika ketinggalan Akan Serangan Itu yang ditakutkan Itu makanya Istilahnya Kayak ini juga Pengelanan Bajak dua hari Langsung Kita kasih air Kita olah Permasalahnya itu Nanti kalau kita terlambat Agak Panjang Seperti saya Enggak muatin Oke Sedikit Masukan dari saya Tanaman Samean Itu Bisa Dispray Pakai PGPR PGPR Nanti untuk PGPR Ini itu Untuk Akarnya Pak Biar akarnya Siap kembali Kalau yang Dari daunnya Bisa pakai Pupuk Mikro Pupuk Ini itu kan Enternakro Enternakro Itu kemarin Dispray pakai Glow Day Glow Day Ini itu jenis Mikro Loh Gak dibawai Ditambah Ditambah Kan itu Yang Paku lopat Yang ngasih Grud Dikasih Kayak Waujin Terus Tablet Loh Oh Ini itu Dikasih itu Suruh Spray Tiga kali Ini baru dua kali Dan intinya Seperti ini Kalaupun Kita Kasih Perangsang Atau Yang kita Kenal dengan GA3 Tapi Jika akarnya Tidak sehat Mana bisa Akar tidak sehat Kita spray lewat daun Kita pakai GA3 Tidak mampu Kita perbaiki akarnya Jika akar itu sehat Kita kasih Obat dari akarnya Kita bantu Dari daun Pakai apa tadi Untuk akarnya tadi PGPR PGPR Bisa pakai PGPR PGPR Itu udah Gimana Istilahnya kalau daerah Jogja banyak Sudah banyak Kalau PGPR itu sudah Masyarakat Terima kasih Kalaupun Di Tuku Pertanian Kalau tidak ada PGPR Asli PGPR Di situ Ada kandungannya Pasti ada Di label Ubat itu Ada Tulisannya Nanti kandungan Tari kandungan PGPR Yang Tinggi Biasanya Obat dipabrikan Itu Di situ Macamnya Tidak Cuma Satu bahan Tidak Pasti ada PGPR Ada yang lain-lainnya Itu sudah Disetting oleh pabrik Kalau di Bicini Keluar sana Kita bisa Beli di BPL Agar Murni PGPR Agar Dan murah Paling 1 kotor 20 Berarti itu Kalau di Toko obat Disini misalkan Sulit Ada Saya yakin Karena di situ Sampan Tanyanya Ada Kandungan PGPR Itu saja Jadi Kalau ada kandungan lain Tidak apa-apa Terima kasih Oke Sud mas Tantulannya mas Setelah Tidak Lalu translate Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton